Intro Namaku Hari Bulan lalu aku mengambil libur kerja untuk beristirahat sejenak dari pekerjaanku Dan berniat untuk bersantai berkumpul bersama teman-teman Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan mereka Kami pun akhirnya memutuskan untuk hiling ke sebuah tempat wisata Yang ada di daerah Bandung Selatan Ya niatku untuk turing sambil mencari udara segar lah Hari itu pun tiba Aku ingat saat itu malam Jumat Sekitar jam sebelah siang kami berangkat Dan sampai di lokasi kurang lebih jam 4 sore Aku benar-benar menikmati pemandangan sepanjang perjalanan Bahkan ketika sampai di lokasi Benar-benar sangat memanjakan mata Pepohonan yang hijau Serta Kebun teh yang sangat indah terpapar Namun memang kami tidak berencana untuk menginap saat itu Jadi ketika hari sudah mulai gelap Kami pun bersiap pulang Setelah maghrib mungkin jam 6 sore Aku dan teman-teman aku yang berjumlah 4 motor Mulai pulang menuju ke Bandung Jalan yang kami lewati tidak begitu ramai Di tengah perjalanan Di daerah dekat hutan Tiba-tiba saja Cuaca yang tadinya aman Cerah Berubah seketika Menjadi hujan yang cukup lebat Kami pun segera menepi Kebetulan ada warung yang tutup Namun untungnya Warung itu bisa kami pakai untuk berteduh Hujan yang kayak gini sih bakal lama nih Aduh Dingin Beser lagi Karena sudah tidak kuat ingin buang air kecil Aku pun buang air kecil sekitar pohon yang ada di belakang warung itu Jalanan kulihat nampak sepi sekali Gelap Kulihat jam tak terasa sudah menunjukkan Hampir jam 8 malam Hujan yang tak kunjung berhenti Membuat kami menunggu cukup lama Dan sulit untuk pulang Beberapa di antara kami ada yang tidak bawa jas hujan Ya terpaksa Daripada kehujanan Ujung-ujungnya sakit Kami pun menunggu sajalah Memecah suasana kehaningan Aku mulai membuka topik dengan tebak-tebakan Saat itu Saat itu Tebak-tebakanku bertema hantu 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 apa Yang Belum sempat Aku selesaikan Pertanyaanku Pertanyaanku Salah satu temanku langsung memberhentikanku Dan bilang Jangan sompral Dan dia bilang Malam jumat Dan malam jumat Dan malam jumat Keliwon Malam jumat Biasa Ya sama aja deh Nggak ngaruh juga bro Ya udah sepi begini Ya udah lah Akhirnya Aku pun tidak jadi Untuk Bercanda dengan teman-temanku Dengan tebak-telakan hantuku itu Mungkin teman-temanku sudah kecapean Sehingga sudah tidak mud Untungnya hujan pun reda Begitu sudah menipis Kami buru-buru berangkat pulang ke Bandung Ketika aku menaiki motorku yang terparkir Kulihat di atas jok motorku banyak sekali halai-halai rambut Rambut yang cukup panjang Dan bertumpuk Ih Ini rambut atau akar pohon jatuh ya Warnanya hitam Namun dari teksturnya sepertinya memang rambut Sangat banyak Bertumpuk Aku berpikir mungkin ini salah satu dari Mungkin akar pohon Entahlah yang jatuh dari atas Aku tidak mau ambil pusing Aku pun langsung membuang rambut-rambut itu Menaiki motorku Dan lanjut berangkat pulang ke Bandung Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh Aku pun akhirnya sampai di rumah Langsung memarkirkan motorku bersih-bersih Perjalanan jauh tadi Lumayan membuatku kelelahan Ditambah Hujan yang cukup lama Hal hasil Membuatku kecapean Aku pun melampar badanku ke tempat tidur Apa ini? Ketika aku berbaring tempat tidur Loh Di atas tempat tidurku Kok ada layak-layak rambut sih? Rambut yang cukup panjang Dan jumlahnya pun banyak Sama seperti yang tadi aku lihat di jok motor Rambut siapa nih? Apa jangan-jangan tadi jatuh ke Jaket gitu ya? Atau rambut ibu kali ya? Tadi beresin kamar Setelah Aku pun kembali membuang rambut-rambut itu Kali ini aku coba untuk terlelap Karena badanku sudah sangat kelelahan Ketika hampir terlelap Aku mengangkat kepalaku Ketika aku dengar Ada suara pintu terbuka Ketika aku inti Pintu kamarku terbuka dengan sendirinya Aku sedikit bangkit Sepertinya mungkin Tadi aku menutupnya kurang rapat Sehingga Terkena angin dan pintu terbuka Sudahlah Mungkin angin Aku pun kembali mengambil posisi tidur Kini terdengar suara pintu yang Seperti dimainkan Dibuka tutup Kalau angin sih kayaknya gak mungkin kayak gini Iya Seperti ada yang memainkan pintu kamarku Membuka menutupnya terus-menerus Aku pun coba untuk bangkit dan mengintip Gataka Sekelebat hitam tiba-tiba saja terlihat masuk ke dalam kamar Disertai bau yang sangat menyengat Bau bangkai Dan sekelebat itu kini terlihat melayang dengan cepat berhenti tepat di sebelahku Dan ketika aku tengok Tidak ada apa-apa Namun bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala Sangat jelas ada hitam sekelebat yang masuk ke dalam kamarku Namun Bentuknya memang Memang tidak wajar Dan gini seberbak bau bangkai menyeruak di kamarku Saking baunya membuatku mual Sampai Tiba-tiba saja Entah kenapa Badanku tidak bisa kugerakan Dan terdengar Samar dan jauh Suara seorang perempuan sedang menertawai Dan ketika aku lihat dari ujung mataku Berdiri seorang perempuan Dengan baju serba hitam Wajah semuanya hitam Namun dengan bola mata yang merah Melihat ke arahku Sosoknya sangat tinggi Hampir menyentuh langit-langit kamarku Sosokku di lenak hitam Dengan rambut yang sangat panjang Sosokku hanya Diam Tidak bergerak Namun matanya melotot Merah Ke arahku Dan terdengar dalam batinku ada Ada sebuah teriakan Yang sangat menakutkan Bersihkan tempat air Sosok dan aku sakit Dan nafasku sesak Aku pun coba untuk berkata sesuatu Tapi Tapi tidak bisa Langsung di dalam pikiranku Aku teringat Warung kosong Dimana aku buang air kecil saat itu Dan mungkin aku telah Mengotori tempatnya Sehingga dia mengikutiku sampai ke rumah Rasanya seperti mimpi Dan tiba-tiba saja sosok itu menghilang Ketika sosok itu menghilang Aku pun kembali bisa bernafas Menggerahkan badanku Dan aku sadar Ini bukanlah mimpi Kesokan harinya Aku ceritakan apa yang kualami Pada teman-temanku Mungkin Itu memang sosok penunggu Di warung kosong itu Yang terganggu dengan Ulaku yang sompral Dan mengotori tempatnya Setelah kejadian itu Mulai sekarang Aku lebih menjaga omongan Dimanapun Aku berada dan juga sikap Karena Aku tidak pernah tahu Apa yang akan kuhadapi Dan konon katanya Sosok yang kulihat itu adalah Kuntilanak hitam Yang memang Perwujudannya Serbah hitam Rambut Kulit Baju atau pakaiannya Dengan mata yang merah Perawakan yang tinggi besar Dan Sosok itu pun biasanya Sering berada di hutan-hutan Dan aku melihatnya Terima kasih telah menonton